Seorang pengedar narkotika harus dibukuk oleh kepolisian lantara memiliki narkotika jenis sabu seberat 1 ons. Awalnya mereka harus terlibat aksi kejar-kejaran, Bronsis. Namun di tangan kepolisian, ini pelaku berhasil diamankan. Bronsis, ingat, kalau misalnya kalian mau coba narkotika, kalian juga harus ingat dengan yang namanya konsekuensi. Otak lo bisa rusak, badan lo bisa rusak, dan pastinya kantong lo bisa boleh. Saat narkoba Polres Tebing Kingi dapat dilaporan bahwa Deddy Syabana, seorang pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu, tengah berada di jalan Amat Yani. Pelaku rupanya sering edarkan narkoba di situ. Apel persiapan penyelidikan, dipimpin kanit 2 ini satres narkoba Polres Tebing Kingi, Ibda Eko Sianipat. Mobil itu tidak berganti nomor platnya, jadi bisa kita langsung menemukan penyelidikan ya. Informasi, kita mudah-mudahan A1 untuk kita lakukan penyelidikan. Penyelidikan keselamatan, penyelidikan kekompokan, di lapangan, lakukan penyelidikan setarung manis. Tim opsional unit 2 satres narkoba Polres Tebing Kingi langsung bergerak setelah arahan penyelidikan. Ada pelaku diberikan. Intro Tim opsional unit 2 saat res narkoba Polres tebing tinggi langsung menuju ke lokasi keberadaan pelatih Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat berusaha kabur dan menyenggol sejumlah pengendara sepeda motor di lokasi penangkapan Akibat aksi tak bertanggung jawabnya, pelaku juga nyaris dianggap menghindari amukan masa, polisi pun langsung membawa tersangka ke Polres tebing tinggi untuk diperiksa Dalam perjalanan, petugas lakukan intro gas singkat terhadap pelaku Apa ngasal dari mana? Bentar ya bang Rencana sabu itu mau dibawa kemana bang? Bersi antar ya bang Bersi antar, sabu siapa kalau kesini? Sendiri pak Sendiri? Iya pak Benar sendiri? Benar pak Yang ngasih barang itu nggak tahu kau? Tidak Hah? Berapa pambung? Belum juga suka pak, masih dipingi-pingi pak Berapa rencananya? 3...2 pak Berapa banyak bahan yang kau ambil itu? Sekitar 1 on 1 on? 1 on, itu sabu itu bukan? Tentas ya pak Kurang tahu Ya karena belum saya tahu Belum kau tes Data luang sini mau ngapain dupanya? Ke tebing Mau ambil sabu ya Ambil sabu? Ambil sabu ya Dari hasil introgasi awal pelaku mengaku hanya disuruh oleh seseorang Yang akan memberinya upah menyelundupkan sabu tersebut sebesar 3 juta rupiah jika berhasil Cita-citanya mau dapat duit Pelaku Deddy malah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Polres tebing tinggi Untuk lanjut ke proses hukumnya Bagaimana dengan penegang? baca-baca Bagaimana dengan petisi? Kalau laku, kapan orang putris pak Bagaimana dengan tempat, kapan orang atas Bagaimana dengan cut proses hukumnya pak? Lukas, akan kelihatan muka Terjemah keран Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.